Hal-hal yang dianggap penting demi kelanjutan organisasi Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia maka diperlukan pengesahan pengurus lengkap DPC HPDKI Kabupaten Indramayu periode 2021-2026 Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ketua 1 DPC HPDKI Jawa Barat untuk membaca Oh ya jangan lupa yang belum subscribe channel Petana Online silahkan subscribe kemudian bisa di share bisa dibagikan kepada teman-teman sahabat para pemerhati para pecinta dan para petanak dan petani Indonesia dan jangan lupa aktifkan juga loncengnya ya biar ada pemberitahuan ketika kita update atau upload video-video terbaru dari Petana Online Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mewakili dari Ketua Umum Bapak Haji Opi Sofian Hadi AMDRO untuk mengantik DPC HPDKI Kabupaten Indramayu Apakah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bersedia kami lantik? Bersedia Kami akan bacakan dulu dan sebelumnya kami akan bertanya Apakah Bapak dan Ibu yang dilantik hari ini ada yang tidak beragama Islam? Atau semuanya Islam? Islam semuanya Bismillahirrohmanirrohim Pelantikan Pengurus Dewan Pengurus Cabang atau DPC Himpunan Petanak Domba Gamping Indonesia HPDKI Kabupaten Indramayu Periode 2021-2006 Dengan rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa Saya atas nama Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah HPDKI Provinsi Jawa Barat Pada hari ini, Minggu, tanggal 10 Januari 2021 Bertempat di AB Farm, Desa Wirakanan, Kecamatan Kandang Hawur Kabupaten Indramayu Kepengurusan Dewan Pengurus Cabang Hibunan Petanak Domba dan Kami Indonesia DPC HPDKI Kabupaten Indramayu Teriode 2021-2026 secara resmi saya kukuhkan Untuk itu, kepada seluruh pengurus terpilih Agar mengikuti kata-kata saya Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Dengan telah terpilihnya saya Dengan telah terpilihnya saya Sebagai pengurus DPC HPDKI Kabupaten Indramayu Maka saya berjanji Untuk menerima dengan ikhlas Dan akan menjalankan amanah organisasi Sesuai AD, ART, HPDKI Serta akan bekerjasama Dengan berbagai stakeholder Guna memajukan Dan mensejahterakan Paternak Domba dan Kambing Di Kabupaten Indramayu Terima kasih Indramayu 10 Januari 2021 Ketua Umum DPD HPDKI Profesi Jawa Barat Haji Sofian Rady, AMMDRO Dan Ketua Umum DPC HPDKI Kabupaten Indramayu Munah Endang Pradono Silahkan di Tandatang ini Dimana Tandatang ini Terima kasih Tadi Tadi selamat menikmati terima deklarasi pengetahuan SK dan pengurusan terima deklarasi Bapak Ketua DPC HPDKI Jawa Barat selanjutnya yaitu deklarasi peternak domba kambing Indonesia yang akan diwakili oleh Ketua DPC HPDKI Jawa Barat Indra Mayu periode 2001-2026 kepada Bapak Muna kami persilahkan saya akan membacakan deklarasi peternak domba kambing Indonesia deklarasi peternak domba kambing Indonesia 1. kami peternak domba dan kambing Indonesia sepakat untuk membentuk himpunan peternak domba dan kambing Indonesia tingkat Kabupaten Indra Mayu Dewan Pengurus Cabang dan tingkat kecamatan pengurus anak cabang sebagai bagian dari kepenurusan tingkat provinsi dan nasional himpunan peternak domba kambing Indonesia 2. kami peternak domba dan kambing Indonesia selalu siap untuk bekerjasama dalam meningkatkan pendapatan peternak melalui sistem dan usaha agribisnis 3. kami peternak domba dan kambing Indonesia mengharapkan perhatian pemerintah pusat pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten agar meningkatkan kepedulian terhadap peternak domba dan kambing sejajar dengan peternak lainnya kami peternak domba dan kambing Indonesia menghimbau kepada pemerintah agar berupaya menestarikan ternak asli sumber daya genetik ternak Indonesia 5. kami peternak domba dan kambing Indonesia mengajak mahasiswa lembaga penelitian, perguruan tinggi lembaga keuangan, pemerintah dan seluruh stakeholder domba kambing untuk bergabung dalam usaha pengembangan domba kambing di Indonesia 6. kami peternak domba dan kambing Indonesia sepakat untuk meningkatkan produksi domba kambing dalam rangka memenuhi kebutuhan protein dan meningkatkan kesejahteraan peternak domba dan kambing di Indonesia 7. kami peternak domba dan kambing Indonesia meminta agar selalu melibatkan himpunan peternak domba dan kambing Indonesia baik dalam pembinaan peternak maupun pengembangan domba kambing di Indonesia Indra Mayu 10 Januari 2021 Ketua Umum DPC HPDKI Kabupaten Indra Mayu Muna Endang Muna Endang Alhamdulillah berkat dan hidayahnya kita bisa bersumpul pada kesempatan kali ini Alhamdulillah Yang saya hormati juga Kepala Dinas Peternakan dan kesehatan hewan yang kebutuhan sekarang diwakili oleh Bapak dan yang saya hormati Bapak Camat Kandang Haur atau yang mewakili yang saya hormati Ku Wira Kanan atau yang mewakili yang saya hormati Bapak Koordinator BPT Kecamatan Kandang Haur dan bisa berkenal hadir Terima kasih Bapak dan saya hormati juga kebetulan sama dengan Koordinator BPT Bangu II Ibu Haji dan juga Pak Andi yang saya hormati yang juga saya hormati para tokoh-tokoh peternakan maupun para peternak semua yang bisa hadir pada kesempatan kali ini Pertama dalam sambutan kita kalau kami para peternak kalau Pak Orang Luri bilang kami yang tukang ngarit suruh bikin sambutan atau jadi sega MC ya lumayan deg-degan ya sama termasuk saya juga tapi saya sedikit googling kan kalau peternak milenial sekarang sedikit-sedikit googling isi sambutan itu apa aja sih sambutan isinya cuma dua pertama penghormatan berupa permintaan maaf dan terima kasih selamat datang Ibu Dokter dan Pak Metalu pertama yang tadi saya bilang minta maaf ayo mohon maaf kami dari kepanitiaan tidak bisa menyediakan tempat yang reposentatif kebetulan HPDKI yang tadi sudah ceritakan oleh Ketua Panitia bahwa keanggotaan kami baru terbentuk di September dan itu pun baru terregistrasi hanya 22 orang memang jumlah kami tidak banyak tapi kalau dihitung jumlah kaki kambing yang kami pelihara insya Allah bisa berkali-kali lipat dari yang jumlah peternak terregistrasi di HPDKI tapi jumlah anggota dari HPDKI yang terregistrasi bukan itu tujuan kami sebenarnya kami meregistrasi ini agar kami seperti yang diharapkan Bu Haji terbentuk korporasi dari kepala peternak tidak berjalan ada yang kesana kesini kiri kanan dengan adanya organisasi seperti ini kami mengharapkan kita bisa bersatu menyamakan persepsi bisa mengidentifikasi masalah sehingga kita bisa menentukan problem solving dari apa yang sudah kita hadapi itu kedua kami yang 22 orang ini kami berharap saya berharap secara pribadi secara pribadi menjadi pionir untuk peternak kambing dan domba di Kabupaten Indramayu bisa menjadi menumbuhkan minat dari para pemuda-pemuda untuk bisa beternak kambing dan domba dan alhamdulillah sebagian besar atau semuanya bahwa anggota yang sudah teragis ini adalah pemuda-pemuda Indramayu semuanya ya Pak Pak Rudi Pak Rudi termasuk pemuda kan Bang Adi juga pemuda apa juga pemuda kan kami adalah pemuda-pemuda karena menurut WHO pemuda itu sampai 64 tahun ya jadi kita masih termasuk muda kami adalah peternak-penak muda peternak milenial walaupun secara umur sebagian tidak muda lagi tapi semangatnya tetap muda kami dengan ilmu pengetahuan yang terbarukan kami juga mengundang para pakar-pakar baik dari sarjana peternakan maupun dari kedokteran hewannya kami coba untuk rangkul bisa bisa berkolaborasi dengan kami membantu kami dalam meningkatkan peternakan khususnya domba dan kambing di Kabupaten Indramayu besar harapan kami dari para pengurus bantuan dari para undangan dari pemerintahan ataupun dari para ahli dalam terbentuknya terwujudnya visi kami untuk bisa mensejahterakan peternak kambing dan domba di Kabupaten Indramayu kami kami tidak muluk sebenarnya program kerja pada satu tahun pertama kami hanya pengen pendataan karena selama ini kalau pendataan ini yang paling sangat sulit kita bisa dapatkan tapi dengan adanya pionir-pionir ini bisa tersebar di seluruh kecamatan nanti bisa menjadi pionir untuk mendata peternak yang ada di Kabupaten Indramayu dan alhamdulillah kurang dari 3 bulan para teman-teman pionir ini sudah coba untuk mendata baik dari membentuk kelompok ternak silaturahmi ke BPP yang berada tempatnya masing-masing dan itu akan kita tempuh dengan bentuk program kerja yang lainnya nanti kita akan musyawarahkan untuk membentukkan program kerjanya kami akan coba untuk bermimpi karena kalau bisa dilihat peternakan yang kecil yang tempat saya pun ini adalah hasil mimpi saya sendiri coba saya wujudkan ya Alhamdulillah enggak sebentar gitu dari 2010 sampai sekarang 2020 yang dulu ternak domba saya cuma satu ekor induk dibelikan oleh orang tua saya beserta anaknya 400 ribu 2010 dan berkembang sampai sekarang sampai sekitar lumayan lah banyak kalau disembelnya juga enggak cukup untuk satu apa ya lebih dari cukup itu salah satu mimpi dan mimpi itu pengennya saya juga harapkan tularkan ke peternak-peternak yang lain dan kalau misalkan setiap desa sudah terbentuk seperti ini saya rasa suasumbada daging bukan hal yang musahit ini saya tidak menghubungi tingkat tau paten karena data yang saya punya adalah tingkat blok saya bukan tingkat desa wirakanan tingkat blok pengodenan jadi desa wirakanan terdiri dari 4 blok pengodenan kempet tipar dan telepak di blok pengodenan 2010 data saya yang saya punya peternak tidak lebih dari 10 orang dombanya tidak lebih dari 100 alhamdulillah data terbaru pun peternak kita di blok pengodenan saja sudah lebih dari 30 orang dan jumlah peternaknya alhamdulillah kalau dikalkulasi dengan punya saya sudah lebih dari 1000 ekor artinya harapan saya seperti apa yang bisa terjadi di sini bisa terjadi di tempat lain sehingga yang tadi diharapkan dalam deklarasi untuk bisa menjaga pasmanukta atau suas sembah dadagi dengan memenuhi kebutuhan protein hewani bisa terpenuh seperti itu terima kasih atas perhatiannya dan sekali lagi mohon maaf jika dalam penyelenggaran acara ini masih banyak kekurangan terima kasih bilaikah walidaya assalamualaikum wabarakatuh saya sedikit menceritakan puskeswan puskeswan adalah pusat kesehatan hewan kalau di puskesmas kan ada banyak di masing-masing kecamatan kebetulan kalau di indramayu hanya baru ada satu UPTD puskeswan tapi jangan khawatir dokter hewannya ada 10 di lapangan jadi dokter hewan itu sudah masuk ke desa dan kita jamin jangan pernah ada kata-kata saya butuh dokter hewan tapi dokternya tidak datang panggil saya getrok kaki tiga kali saya datang istilahnya seperti itu jadi kebetulan dokter Dian Daju juga PLT Kakabit Keswan jadi kita kompak untuk benar-benar ayo nih kita adalah abdi negara untuk melayani masyarakat nah kalau masyarakatnya tidak datang ke kita untuk minta ya jangan salahkan ke kita kalau tidak meminta waktu kita ya kita tidak tahu jadi Monggo nanti ada 10 dokter hewan di bawah saya kalau saya boleh menceritakan wilayah Karangampel Karangampel Kramkeng dan Junti itu adalah dokter hewan Yani nanti juga ini saya ceritakan sehubungan dengan pendampaan nanti kita bisa sinkron semua gitu ya terima kasih